Jadi kebetulan kapal pesiar tempat saya bekerja sekarang adalah kapal pesiar terbaru yang dibangun oleh perusahaan kita Besai tahun 2021 ini. Jadi semua kru yang ada di kapal ini mendapatkan hadiah ataupun cenderamata karena ini adalah kapal terbaru ya. Jadi biasanya kalau perusahaan kita membuat kapal yang baru ataupun membangun kapal yang baru, semua kru itu ataupun kru pertama itu mendapatkan cenderamata ataupun hadiah ya. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian hadiah apa saja yang diberikan perusahaan kepada semua kru yang ada di kapal pesiar di perusahaan kita. Oke? Jadi ini semua kru mendapatkan di kamar masing-masing ya, diberikan oleh perusahaan ya, kita lihat apa saja ya. Jadi ini dapat tas rangsel ya, ada nama kapal dan juga perusahaan ya, ini tas rangselnya ya, terus di dalam kita lihat apa saja yang ada di dalam. Ini ada baju ya, ada baju ya, terus ada botol minuman ya, terus ada botol minuman ya, terus ada botol minuman. Ada buku ataupun not ya, ini. Kemudian ada tas kecil ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada pensil. Jadi ini ya kapal terbaru kita ya, Rotterdam New Buildship ya. Jadi inilah tadi beberapa centramata pun hadiah yang dikasih perusahaan kepada kru yang join di kapal terbaru ini ya. Jadi biasanya kalau perusahaan kita membangun kapal baru, jadi semua kru itu dikasih centramata bermacam-macam. Jadi seperti sekarang, ini dikasih kepada kita ya, ke semua kru yang ada di kapal, baik itu dari Indonesia, dari Filipin, ataupun dari mana aja ya, yang join di kapal terbaru ini. Jadi tahun kemarin juga saya mendapatkan hadiah juga ya, karena tahun kemarin juga itu kapal kita yang terbaru juga ya, yaitu New Staten Dam, jadi sekarang New Rotterdam ya. Kapalnya itu kelasnya sama, sama yang sekarang. Jadi kelas kapal yang tahun kemarin sama-sama sekarang, cuman panjangnya lebih panjang yang sekarang, dan juga lebih besar sedikit ya. Kalau sistemnya sama aja. Jadi inilah beberapa centramata yang diberikan perusahaan kepada para kru. Jadi itulah tadi unboxing centramata yang diberikan perusahaan kita kepada semua kru yang ada di kapal pesiar tempat kita bekerja ini ya. Jadi itu adalah salah satu ya bentuk dari rasa terima kasih perusahaan kepada kru-kru yang ada di kapal pesiar perusahaan kami ini ya. Jadi terima kasih telah mendukung dan mensupport channel saya sampai sejauh ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada ya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga banyak lagi video yang akan saya persembahkan. Natural, selalu yang terbaik. Terima kasih. Horas.